Sopir ambulans desa yang kedapatan mengangkut kambing akhirnya diberhentikan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sedangkan Kepala Desa penerima hibah ambulans diberi surat teguran keras. Keputusan ini diambil setelah Inspektorat Pemkap Lumajang memeriksa tiga orang yang diduga terlibat kasus penyalahgunaan ambulans desa Sukorejo kecamatan Kunir. Mereka adalah kepala desa, perangkat desa, dan sopir ambulans. Dari hasil pemeriksaan, sopir desa diketahui bersalah. Ia selama ini membawa ambulans dan memarkirnya di rumahnya. Sang sopir juga diketahui menggunakan ambulans untuk mengangkut kambing tanpa sepengetahuan Kepala Desa. Sedangkan Kepala Desa diketahui lalai sehingga terjadi penyalahgunaan tersebut. Pemkap Lumajang juga meminta pihak desa Sukorejo untuk segera memperbaiki beberapa peralatan medis dalam ambulans yang rusak agar dapat melayani kesehatan masyarakat kembali. Sebelumnya video ambulans mengangkut kambing viral di media sosial. Ambulans tersebut dibawa oleh sopir yang masih saudara dari Kepala Desa.